hai 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 maca tinggal disini sendirian sendiri ya kalau anak nggak punya suami hai 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 pipi ini kenapa tadinya gatel garuk mati Tengah nggak ada kecil-kecil tadinya kaki-kaki bengkak sebelah ya coba lihat Masya Allah ya Rabbi hatinya kenapa bongkah tadinya enggak enggak dong hilap di subreknya dulu halo duludur CMC assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang hari ini hari Kamis 15 Februari 2024 saya kebetulan sedang berada di Cikampek nih rencana saya akan mengunjungi rumahnya Maacah teman-teman di Cikampek Pangulah kebetulan Maacah ini katanya info ya saya dapat info dari teman-teman saya keadaan rumahnya ini miris banget kasihan Maacah pun udah lansia ya sudah berumur dan kita lihat keadanya Maacah yuk semoga teman-teman saya selalu dan selalu lancar rezeki lancar rezeki nyayah amin ya robbal amin kita intipada yuk ke rumah Maacah yuk ikutin oke teman-teman ini sekitar Ranci Kampek Pangulah nah kita masuk gang kecil nih ya untuk ke rumah Maacah kita harus jalan kaki rumahnya ada di ujung jalan ini teman-teman nampak dari depan ya ini keadaan rumah Maacah tuh jadi bataknya itu bataknya itu bataknya itu batak apa ya batak yang kecil-kecil itu batak tanah ya jadi memang ini keadaan rumahnya itu semi-permanen teman-teman semi-permanen di bawah batak sekitaran satu meter dan atasnya ini GRC ya tertutup nah ini Macahnya ada Assalamualaikum Macah sehat Macah boleh duduk ya nama Macah ya Macah ini umur berapa tahun 70 tahunan Macah tinggal disini sendirian iya sendirian sendirian kalau anak nggak punya nggak punya anak suami sudah lama meninggal itu 2011 oke teman-teman kita nampak dari pinggir sebelah kanan rumahnya ya ini nampak semi-permanen ya di bawah ini batak dan di atas ini GRC ya teman-teman tuh lihat bentengnya juga nih kayu-kayunya udah rapuh ini dipasang banner karena nyebrot mungkin kalau hujan tuh lihat kayu-kayunya ya udah rapuh banget ini kayu-kayunya kasian banget ya dia tinggal sendiri disini udah tua suaminya meninggal 2011 katanya terus nggak punya anak juga halamannya cukup luas juga ya di sini perkebunan teman-teman kita ini eh tanah siapa nanti saya tanyakan ya teman-teman ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini diketan Nimbak Nyalirame Nyalirame Nyalira berarti lalu misalkan ubah Mibadai mandi teh Nimbanya gitu ya Nimbanya makannya keliur macet koski coba maksuk sisi Cikunculungnya kejarah sumur kohoh mandi di dia jangan ya mandi teh di dia nya sumur iya saya iya meren saya sumur kompan ya Ayo Nah ini keadaan kamar mandi ya Kamar mandinya maacah Kita bisa lihat ini sumur Itu maacah udah lansia banget Kasian ini licin loh teman-teman Apalagi ini hujan ya lagi gerimis-gerimis Takutnya kalau maacahnya lagi mandi Terus dia nimba-nimba disini Ini licin bahaya banget Kalau maacah lagi nimba Tiba-tiba kecebur sumur Masya Allah Jangan-jangan gak sampai Marih banget ini Ini keadaan kamar mandinya nih Kamar mandinya cuman ditutup Seng aja ya Masih terbuka loh kesana-kesana gak ada Penutup lagi cuman depan aja ini ditutup Seng kita lihat ke dalam Masya Allah ya Rabbi Ini ada Closet juga ya Dan di pinggir ini ada tembok ini Ini tembok pabrik Mungkin ya di pinggir sana tembok pabrik Kamar mandinya seperti ini keadaannya teman-teman Tuh lihat Cuman ditutup-tutup terpala aja Dan ini ada bak mandinya juga Ini jadi kalau dari sumur Maacah itu memasukkan airnya tuh lewat sini ya Dari ember Dari ember timbaan ke sini gitu masuk Masya Allah ya Rabbi Ini untuk Untuk cuci-cuci maacah Nyuci-nyucinya disini nih Kecil banget Pinggiran-pinggiran pohon-pohon pisang Tuh lihat Waduh Masya Allah Terbuka ini terbuka Kalau hujan malam-malam sepi kan Ngeri banget ini teman-teman Beri takut ada ular gitu kan Gelap gak ada lampu juga Kamar mandinya disini gak ada lampu Karena akses ke atasnya pun ngeblong gitu Gak ada Apa gak ada Genteng ya Takutnya ada ular Dari sini Masya Allah ya Rabbi Kasian banget ya Keadaan sampai seperti ini Disini lagi gerimis ya Dari tadi siang Hujan mulu Dan gerimis belum selesai Selesai Mungkinan ini bocor-bocor Di dalam nih Di dalam rumah maacah Ini genteng-genteng juga Lihat tuh ya Udah pada Gak karuan ini genteng Tuh teman-teman ya Lihat Aduh Masya Allah Ini keadaan belakang rumah Pas kamar mandi Banjir juga disini Kalau saya jalan pun tuh Lihat becek ya Ini keadaan belakang rumahnya Udah hampir ubuh juga Ini Masya Allah Tuh Keadaan belakang rumah maacah Nah ini di pinggir ya Pinggir dekat dapur Dapurnya juga Ini Temboknya itu pakai GRC ya Teman-teman Tembok pakai GRC Dan ini untuk bagian dapur Tuh bilik tuh Biliknya juga udah hancur-hancur Teman-teman Lihat ya Udah nampak bolong-bolong Hancur Dan bagian bawahnya juga tuh Bagian bawahnya ini Takutnya ada ular masuk Udah bolong besar ini Jadi pada ditutup ya Nah kita bisa lihat Tiang ini teman-teman Tiang ini ganjel ya Ngeganjel untuk dapurnya ini tuh Lihat Dapurnya ini udah Udah Nah ini Bambunya nih Bambunya udah meleot ya Udah rapuh banget ini Kalau nggak ditahan Pakai kayu ini Ini ganjelan bisa rubuh Ini ya dapur Tuh lihat ya Ganjel pakai kayu Ini Masya Allah Ya Rabbi Apalagi Maca tinggal sendiri Nggak ada orang dewasa disini Yang bantu-bantu Benerin genteng Benerin rumahnya Yang memang Udah napak Nggak layak kuning ya Apalagi lihat keadaan Kamar mandi dan sumurnya Ngeri banget Kalau Maca lagi sakit Pusing Takutnya dia licin Jatuh Aduh sumurnya terbuka banget Ini Masya Allah Oke kita ke dalam Kita lihat Macahnya yuk Nah ini untuk Akses ke belakang Dan ini ada lapor ya Teman-teman Tuh lihat ya Akses ke belakang Ini banjir Tuh teman-teman lihat Sini ada Amben Ini udah bolong-bolong Tuh lihat Genteng-gentengnya ya Udah banyak yang bocor Tuh udah basah-basah Tuh ya udah basah-basah Banyak yang bolong Genteng-gentengnya juga Nah lihat ya Ini dapur katanya Ini dapur Kita lihat bagian dapurnya Tadinya itu nih dapur Cuman kayaknya ini Dijadikan gudang ya Jadikan gudang Tempat menyimpan Barang-barang yang gak kepake Keadanya seperti ini Tuh lihat Bilik Dan bocor di mana-mana Ini pada bocor tuh Tuh lihat ya Nah bocor-bocor tuh Aduh Insya Allah bocor di mana-mana Nah ini juga bocor tuh Jadi ini tadinya dapur Untuk bilik sendiri Udah basah banget tuh ya Bilik-biliknya basah teman-teman Luh miris banget ya Allah Oke kita intip bagian Dapur ya Ini Dapur rumahnya Maocoh Nah seperti teman-teman Lihat ini dapur ya Padahal dapur Seperti ini teman-teman Tempuknya ini GRC semuanya Gak permanen Pakai bata herbal Ataupun bata Biasa Semuanya pakai GRC Nampak dapurnya seperti ini Dan lantainya juga Pakai ini ya Bekas-bekas Banner ini Lantainya juga bekas-bekas banner Semuanya Tuh ya Gak ada Masih tanah ini kayaknya Bawahnya masih tanah Gak ada coran Jadi dilapisi Sama bekas Spanduk Atau banner ya Untuk bagian dapurnya Seperti ini teman-teman Untuk makanan-makanan Kita lihat makanannya Masya Allah ini Ini makanan sisa Udah kering banget Teman-teman Maocoh Untuk makanannya juga Udah gak ada Entah makannya pakai apa Oh ini ada sayur ya Alhamdulillah Sayur-sayuran juga Nasi Udah Bau ini nasinya ya Gak tahu Nasi kapan gitu Sampai jumpa di video Nah ini keadaan kamar Maocoh ya Teman-teman Atasnya juga tuh Lihat Atasnya Langit-langitnya Pakai bekas banner Karena Sering bocor juga Maocoh ya Bocor Bocor juga ya Jadi Maocoh Kalau malam Tidur di sini Di kamar Jadi Maocoh Gak bisa Jalan-jalan jauh Karena Pakai tongkat Dan kakinya bengkak juga Tuh Kasian Tidur di sini Saya ulang Nama Maocoh ya Maocoh ini umur Berapa tahun 70 tahunan Maocoh tinggal di sini Sendirian Kalau anak Gak punya Suami Sudah lama Nginggal 2011 Oh 2011 Ini Panat Coba rumah Kakinya kenapa Bengkak Tadinya enggak Enggak Ini Tidur Gak bisa Jalan Gak bisa Dari Kapan Lakinya bengkak Baru Tiga harian Terus Kalau jalan Pakai Tongkat Susah Sakit Aduh Kalau ke kamar mandi Gimana Apalagi Kalau hujan Gini Kalau Kecing Kalau Pakai Kecing Pakai Kaleng Lagi Lagi Kalau malam Gelap Gitu Takut Jatuh Takut Takut Ada Ular Kan Anak Pakainya Gak bisa Jaram Gelap Bisa Seseh Nah Kalau Dari Tidak 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 ganti ya cacau ganti ya apanya hati-hati kaki bengkak sebelah ya coba lihat Masya Allah ya Robby tuh kaki-kaki masanya bengkak sebelah teman-teman beda ya tuh yang ini kecil yang ini besar mah kalau jalan pun pakai tongkat ini jadi baru-baru-baru tiga harian ya maya kakinya bangka jadi kalau suami emak itu udah dari tahun 2011 sudah meninggal udah lama maka pernah berobat enggak ininya pernah dikasih salat nggak nggak bisa nggak bisa kan luar kering aja dalamnya membaca Oh jadi luarnya kering pun tanya banyak sebalik lihat ya itu ke sini kalau pakai obat maksudnya itu dekat mata aduh ya Allah ya Robby udah pernah ke rumah sakit atau gimana berobat Oh di berobat sama eno gitu ya kasih salat kakinya kerasa pegel apa gimana Mak pegel ya Oh gatel juga tuh lihat bengkak sebelah kakinya temen-temen ya Allah ya tapi ada ada kartu berobatnya punya kartu berobat apa yang enggak bayar gratis kartu kisya kartu kisya Oh dititipin tapi Mak kalau berobat di sini bisa enggak suka berobat juga Mak katanya harus ke Bandung operasi ke Bandung Mak tuh nggak ada itu nya kandaraan pada kendaraan nggak ada biaya juga ya nggak ada yang menemani gini sana aku udah aja banget 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 Hai gatal rasanya gatal ya Oh katanya tumor apa-apa itu Mak nggak tahu jadi gatal gitu rasanya udah sakit itu sekarang Cima malah kakinya bengkak ini teman-teman Masya Allah ya Robby ini kasurnya tuh bocor Mak bocor Oh iya basah tuh kasurnya basah bocor dari atas temen-temen dari genteng atas Aduh kasurnya udah bocor-bocor di belakang juga bocor-bocor banyak yang dikasih sama ya mak kalau makan sehari-hari dari mana Mak dikasih ya di sini ini kasi-kasi-kasi Hai perempuan yang bener-bener sangat ini masih jadi kalau bisa belakangnya dua belakang tinggal dua belakangnya enggak punya beras kalau untuk masak-masak emak masak sendiri atau gimana dikasih masaknya aja ke beli budu kalau punya uang masak-masak ke barabe mana sih Iya gua kurangnya masih penggiatan ga ini feri buruk Jadi matigasi sendirian aja disini, kalau makan juga dikasih-kasih tetangga gitu ya yang melihat keadaan begini. Kalau ini lantainya dikarpet aja gini, lantai? Kotor ini. Kotor. Pakai keramik, cikmati ya, ya, ya. Udah kotor, gini cikmati ya. Mas barang udah makan? Belum makan? Hati makan ya, barang ya sama saya disini ya. Makan barang. Makan apa, Mak? Nasi padang mau? Suka makan ayam atau apa? Nanti loku. Ayam nggak apa-apa? Makan loku ayam. Biasanya enggak makan daging? Enggak, enggak makan daging, sayur-sayuran aja ya? Ya soalnya kan lagi lupa ini. Kalau makan daging, telur biasanya gatal terus. Suka disalepin nggak apa? Dipakai salep atau gimana gitu? Jadi basah. Oh, pakai salep jadi basah. Iya, pakai salep jadi basah. Enggak kering, dari warnanya ke basah. Masuk ke diri kan sakit ya. Masuk ke diri kan sakit ya. Masuk ke diri kan apa-apa. Sempat diperiksa ke pusat sas ya? Enggak. Enggak. Kalau emak dari suami yang meninggal, enggak punya ada sama sekali? Enggak. Enggak punya. Kalau saudara-saudara emak? Enggak mati. Papua orang satu di Cipung. Enggak ada. Adik atau kakak emak ada? Enggak punya kakak. Enggak punya kakak. Adik ada di mana? Di sana jauh. Di sana jauh. Di seberang sana ada dua laki-laki. Laki-laki dua sakit. Berarti kalau untuk rumah ini tuh rumah emak milik emak gitu. Sama tanah juga yang di depan. Iya. Tanahnya milik emak. Iya. Masuk ke rumah, menikah juga tidak ada tanahnya. Dia bilang untuk tangan, enggak ada yang mau. Enggak punya anak, enggak ada yang tinggal di rumah. Dan ada tanah. Dijual maksudnya. Ya insyaallah ya emak ya. Mudah-mudahan nanti ada beberapa rejepinya untuk emak. Emak berobat. Emak lukanya yang dipipik. Sama kakinya juga. Itu lagi bongkak tuh. Itu bisa lihat keadaan emak tinggal sendiri di sini loh. Tinggal sendiri. Makan sehari-hari pun rumah ini dikasih sama tetangga-tetangga sekitaran sini. Karena untuk masak aja paling bisa masak nasi aja mah ya. Gak bisa masak lauk-lauknya gitu. Mudah-mudahan ya mah ya. Berdoa aja mah ya. Mudah-mudahan sedih. Itu keluar nanti. Bisa... Ya. Salah lah. Jadi keadaannya rumahnya begini temen-temen. Seperti yang udah di sebelah tadi. Kita bantu doa aja ya. Ya. Lihat maocok ini. Cepat sembuh ya mah ya. Tambah ini ya. Sama lupanya juga. Halo temen-temen. Seperti yang temen-temen lihat ya. Barusan saya udah spill-spill keadaan dalam rumah. Dan maacah sendiri. Kasian banget ya. Terharu banget. Apalagi maacah itu luka katanya di sini ya. Pengen berobat ke Bandung tapi gak ada biaya. Kalau untuk kartu kiss katanya ada. Cuman mungkin gak ada yang ngantarnya. Ataupun gak ada biaya gitu. Apalagi sekarang udah tiga hari katanya. Udah tiga hari itu kakinya bengkak sebelah katanya. Entah kenapa. Jadi pengen saya sih cepet-cepet gitu ya. Diobatin dulu untuk maacah temen-temen. Mungkin insya Allah nanti kedepannya ya. Saya sering berkunjung ke sini. Untuk kita bantu maacah juga. Kebetulan ini saya mau keluar dulu. Mau membelikan sedikit sembah koya untuk maacah. Untuk next kedepannya itu. Ada untuk makan beliau hari-hari kedepannya. Kita ke Alphamart dulu paling ya. Oke semuanya bye bye. Oke temen-temen sekarang saya jadi Alphamart. Saya mau belanja untuk sembah koya. Kebutuhan maocok. Kita cari belak dulu yuk. Kebetulan ini yang pegang kamera. Caca ini yang pegang kamera. Menjadi kamera menayaknya Caca. Hei. Hei. Hei dedek. Hei dedek ngomong dong ngomong. Tadah. Hei hei. Yuk ikutin ayah. Yuk ikutin. kita cari berat dulu. Biul. Sintinya juga. Masih sudah bahas. Oh ya udah kita beli kebutuhan lainnya mungkin nanti berhasil sulit beli lagi tetap tegak kameranya enggak beli daya apa ya saya buat buat nyuci beli minyak aja minyak-minyak tadi ada versi tuh tuh banyak-banyak tuh biasanya simoli yang itu tuh ya yang mana tuh Hai kayak ini biasanya mama-mama yang bikinnya ya Hai tak ini aja ya nih nih Sari meh-sari nih ada lagi nih apa nih nah ini sedap yang itu ya tuh Oh iya yang itu pegang kameranya bisa jadi saat ini nih stop cinta kata terus beli minyak kali ya minyak ya ya ini ya Iya mulai kali ya buat masak terus beli apalagi gula 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 mana gula nih ini ini ada sarden dekatan beli saten beli ya bukannya itu gula 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 brand gula 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 g kecil macam sampo-sampo iya kan buat mandi buat sebab aja kanan roti roti ya roti ini buat makan ya kasih roti macamnya bersama susu kali ya susu di mana bisa tadi ini tuh ya ya nih susu ini susu oh iya susu ini ya iya susu-sumplak pesemplak 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 Oke gini ya teman-teman carini kita beli susu juga sama roti mie miehan dan karena kemungkinan mau coba enggak enggak masak ya jadi kita beli-beli yang seperti ini aja yang gampang dimasak itu kayak sardine berupa memihkan cari mie ini udah paling nanti kita beli telur beli beras ya sama telur-telur dimana ya ada telur di sini bahwa telur ya oke kita ke dalam ya teman-teman kita lihat lagi maacah nah maacah halo nah ini maacah Alhamdulillah ini ada sedikit rejeki ya untuk maacah kita tadi beli beras dan kebutuhan untuk maacah makan iya kita beli belas tadi lima liter minyak juga ada gula disini ada susu ada roti yang mata diterima ya semoga bermanfaat semoga cukup untuk beberapa hari kedepan untuk masak makannya ini lagi nih ada sarili-sarili juga ada sardine ini ada beras juga maacah beras ya beras ini belahnya ada beras sedikit nanti gua terima kasih sehat ya tinggi bisa jalan lumayan ya ya Sade Ketika Artos, sanggoma, akuntan mohon biasa, mudah-mudahan cukupnya sekap Kang Go beberapa di kedepan dan ini ada sedikit rejeki ya Mak dari para donatur, dari channelnya saya ponji nitipan ke saya untuk dikasihkan ke Mak mudah-mudahan uang ini bermanfaat untuk Mak kedepannya ya untuk beli apapun itu suka mengisi token listrik juga semoga uangnya bermanfaat ini kebetulan sudah sore ya Mak Pak cek pamit dulu ya Mak mau pulang mudah-mudahan Mak saya selalu bikin ya Mak kapan-kapan ntar cek ke sini lagi ya Mak ya main lagi cerah-terah butuhnya Mak Assalamualaikum halo ibu Assalamualaikum wassalam ibu namanya siapa ibu Rasih ibu Rasih ibu Rasih itu tinggal di sini atau saudara dari Maacah saudara jauh saudara jauh kebetulan rumah ibu itu ada sekitaran sini dekat sebelah mana rumah ibu Oh rumah ibu ini yang depan Alhamdulillah Saya masih makan Kalau ada sayur ya Alhamdulillah terima kasih banyak ibu ya Sudah membantu Untuk makannya sehari-hari Semoga Allah Selalu melancarkan risiko Sepuluh asa ya Setelah saya lihat keadaan masak Memang kasihan banget ibu ya Apalagi ibu tinggal sendiri ya Yang sendiri Anaknya pun gak ada Gak punya anak Suaminya pun udah meninggal udah lama ya Tahun berapa? 2011 katanya Tapi kalau untuk rumah ini Memang udah lama ditinggal ibu? Udah lama Kasih itu pada bocor-bocor Kemarin waktu sakit itu Ibu yang ngantar pesan-pesan Gak ada kedaraannya itu Ya kalau mau pakai kiss gitu Ya udah gak dihajak merabat Jadi kartu kiss punya Ada Cuman untuk Antara-antarnya mungkin ya Kendalanya Rizmiaya Transportatifnya gitu Kalau untuk Ibu sendiri Sering membantu juga Alhamdulillah ibu ya Teman-teman Teman-teman Saya mau di channel Bisa kita berbagi risik Untuk membagikan Apa ya Memberikan infak sedako kita Untuk meacah ini Memang keadaan seperti ini Saya pun udah gak kuat Melihatnya sendiri Apalagi udah Lansianya udah berumur banget gitu Tinggal sendiri Takutnya apalagi kalau ke Kamar mandi Kalau malam itu pencih Dimana Luar depan Soalnya Kan gak ada penerangan Gak ada listrik Kan di belakang Gitu gelap banget Pastinya gitu Ngeri banget Kamar mandinya Posisinya kebun juga Iya kebun Jadi ibu yang selalu bantu-bantu Kalau ke rumah sakit Apa gitu Oke lah siap Tapi kalau biar ya Ibu juga Katanya harus dibawa ke Iya ke Bandung Kembali operasi Katanya Udah ada Sarat-saratnya udah siap Cuman belum sempat ke Bandung Belum sempat ke Bandung Itu Apa sih namanya penyakit apa sih Satu-satunya Tungker kulit Tungker kulit Iya kalau dokter Udah berobat Tungker kulit Udah Nah itu teman-teman Jadi kanker kulit Katanya Gak berobat ke dokter kulit Cuman harus ke Bandung lagi Di operasi gitu ya Cuman karena Badan gak ada biaya Untuk transportasinya Mungkin untuk makan disana Gitu Terkendala disitu Sekarang yang terasa Katanya kakti Malah gak bisa jalan Iya kaktinya Gak bisa jalan Sakit Sakit katanya ibu Terima kasih banyak ya ibu Udah membantu mahasiswa ini Semoga Untuk hidup semakin berlimpah Sehatan Kulak daya ibu Intinya Kita jangan lelah Untuk berbuat baik Dalam Lingkungan sekitar kita Makasih banyak ibu ya Halo assalamualaikum teman-teman Oke selamat sore ya Alhamdulillah Alhamdulillah Tadi saya udah Ketemu sama Maacah Dan kita berbagi rezeki Dan sembako ya Tadi sudah saya amanatkan ya Itu rezeki dan sembako Itu dari teman-teman semua Yang sudah Ikutan iuran ya Di grup WA saya Alhamdulillah Untuk iuran tersebut Nantinya akan berguna Untuk Saya berbagi rezeki Dan berbagi sembako Untuk orang-orang yang Membutuhkan teman-teman ya Terima kasih banyak Untuk para donatur Para penonton Cep Moji Channel Semoga Kalian selalu Diberi kesehatan Umur panjang Dan selalu diberikan Rezeki yang mengarin Selalu deras Amin Terima kasih banyak Untuk para penonton Cep Moji Yang udah subscribe Terima kasih banyak Jangan lupa untuk Dukung selalu Cep Moji Dengan cara like Comment dan subscribe Dan juga Jangan lupa untuk Teman-teman Tidak skip-skip Iklan di video saya Agar saya semakin semangat Dan channel saya Semakin berkembang Dan bermanfaat Untuk orang banyak Membantu Dalam kegiatan-kegiatan Positif Di konten saya Untuk membantu Orang-orang yang Membutuhkan Amin Oke Sekian dulu Vlog dari saya Mohon maaf Bila ada kesalahan Kata dari saya Semoga Kita selalu jadi Orang yang Beramal baik Dan Selalu Menebar kebaikan Berbagi rezeki Dimanapun itu ya Terima kasih banyak Teman-teman ya Oke sekian dulu ya Wabilahitopi kawadaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampu rasu Tolong hilap Di show breaknya dulu Hehehe Ada Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton